Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Gunung Kurniawan NIM 721 141 9148 Dari Rombolakutan CD 2019 Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan sistem Yang pertama ada peningkatan sistem Peningkatan sistem adalah serangkaian langkah-langkah pemesahan masalah Yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami Solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan Dan bahwa solusi yang dipilih berhasil Selanjutnya ada urutan-urutan langkah Yang pertama ada upaya persiapan Upaya persiapan menyiapkan pengembangan masalah dengan memberikan suatu orientasi sistem Terdapat tiga langkah persiapan Yang pertama melihat perusahaan sebagai suatu sistem Yang kedua mengenal sistem lingkungan Yang ketiga mengidentifikasi subsistem perusahaan Selanjutnya upaya definisi Upaya definisi biasanya dirangsang oleh suatu pemicu masalah Atau problem trigger Suatu sinyal yang menandakan bahwa Keadaan berjalan lebih baik atau lebih buruk dari yang telah direncanakan Sinyal ini dapat berhasil dari dalam perusahaan atau lingkungannya Dan akan mengawali suatu proses pemecahan masalah Terdapat dua langkah dalam upaya definisi Yang pertama melanjutkan dari sistem Tingkat sistem ke tingkat subsistem Yang kedua menganalisis bagian-bagian sistem dalam urutan-urutan tertentu Kemudian upaya solusi Upaya solusi melibatkan suatu pertimbangan asas alternatif-alternatif yang layak Pemilihan alternatif terbaik dan implementasinya Implementasi perlu ditindak lanjuti untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut Yang pertama mengidentifikasi solusi-solusi alternatif Yang kedua mengevaluasi solusi-solusi alternatif Yang ketiga memilih solusi yang terbaik Yang keempat mengeimplementasikan solusi Yang kelima menginindak lanjuti untuk memastikan keefektifan solusi Kemudian ada siklus hidup pengembangan sistem Siklus hidup pengembangan sistem atau sistem develop life cycle Adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi SDLC tradisional Tidak dibutuhkan waktu lama bagi seorang pengembang sistem Yang pertama untuk mengetahui bahwa Terdapat beberapa tahapan pekerjaan Pengembangan yang perlu dilakukan dalam urutan-urutan tertentu Jika suatu proyek ingin memiliki kemungkinan berhasil yang paling besar Tahapan-tahapan tersebut adalah Yang pertama perencanaan Kedua analisis Ketiga desain Keempat implementasi Kelima penggunaan Prototyping Prototyping adalah proses pembuatan prototipe Prototipe sendiri adalah satu versi dari sebuah sistem potensial Yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna Bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai Jenis-jenis prototipe Yang pertama adalah prototipe evolusioner Yang kedua adalah prototipe persyaratan Daya tarik prototyping Yaitu membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna Pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna Pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem Pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem Implementasi menjadi jauh lebih mudah Karena pengguna tahu apa yang diharapkannya Potensi kesulitan dari prototyping Terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan gambilnya jalan pintas Dalam definisi masalah evaluasi alternatif dan dokumentasi Pengguna dapat terlalu pegembira dengan prototipe yang diberikan Yang mengarah pada ekspetasi yang tidak realistis Sehubungan dengan sistem produksi nantinya Prototipe evolusioner bisa jadi lebih terlalu efisien Antar muka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototiping Terdapat tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik Pengembangan aplikasi cepat Satu metodologi yang memiliki tujuan yang sama dengan prototyping Yaitu memberikan respon yang cepat atas kebutuhan pengguna Namun dengan lingkup yang lebih luas Istilah RID dari Rapid Application Development Atau pengembangan aplikasi cepat Mengacu pada suatu pengembangan siklus hidup yang dimaksudkan Untuk memproduksi sistem dengan cepat tanpa mengorbankan mutu Unsur-unsur penting RID adalah Yang pertama manajemen Kedua orang Ketiga metodologi Keempat alat-alat Selanjutnya ada pengembangan berfase Satu metodologi pengembangan sistem yang dewasa ini digunakan oleh banyak perusahaan Adalah kombinasi dari SDLC tradisional, prototyping, dan RAD Dengan mengambil fitur-fitur yang terbaik dari masing-masing metodologi Nama dari metodologi kontemporer ini adalah pengembangan berfase Terdapat 6 tahap pengembangan berfase Yang pertama investigasi awal Kedua analisis Ketiga desain Keempat konstruksi awal Kelima konstruksi akhir Kenam pengujian dan pemasangan sistem Desain ulang proses bisnis Rekayasa ulang atau disebut juga dengan istilah desain ulang proses bisnis adalah Proses pengerjaan ulang sistem BBR mempengaruhi proses TI perusahaan dalam dua hal Pertama TI dapat menerapkan BBR untuk Mendesain ulang sistem-sistem informasi yang hidupnya tidak dapat dipertahankan lagi Dalam pemeliharaan biasa Yang kedua Ketika sebuah perusahaan menerapkan BBR pada operasi-operasi utamanya Usaha ini akan selalu memberikan efek gelombang yang menyebabkan perancangan ulang sistem informasi Inisiasi strategis proyek-proyek BBR BBR memiliki potensi pengaruh dramatis pada perusahaan dan operasinya hingga Proyek-proyek yang biasanya dicetuskan di tingkat manajemen strategis Ada dua yang pertama Rekayasa terbalik Rekayasa terbalik adalah proses menganalisis sistem yang sudah ada Untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling tegak terhubungan di antara unsur-unsur tersebut Sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada yang telah ada saat ini Yang kedua ada rekayasa ulang Rekayasa ulang adalah merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya Selanjutnya ada pemodelan proses Yang pertama ada diagram alur Pemodelan proses pertama kali dilakukan dengan menggunakan diagram alur atau flowchart Diagram ini menginstrasikan aliran data melalui sistem dan program International Organization for Standardization atau ISO Menciptakan standar untuk bentuk-bentuk simbol flowchart memastikan penggunaannya di seluruh dunia Diagram arus data Diagram arus data adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan empat bentuk simbol Untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling terhubung Simbol-simbol tersebut mencerminkan unsur-unsur lingkungan dengan mana sistem berinteraksi, proses, arus data, dan penyimpanan data Manajemen proyek Ketika sistem memiliki nilai strategis atau pengaruhnya melaputi keseluruhan organisasi Direktur utama atau komite eksekutif perusahaan dapat mengusulkan untuk mengawasi sendiri proyek pengembangan tersebut Ketika sebuah perusahaan membentuk satu head steering committee dengan setujuan untuk mengarahkan pengguna sumber daya komputasi perusahaan Maka nama steering committee sim akan digunakan Para anggota permanen dari steering committee sim selalu terdiri dari para eksekutif puncak Sedangkan anggota sementara terdiri atas manajer-manajer di tingkat yang lebih rendah Dan para konsultan yang ikut berpartisipasi sebagai keahlian mereka dibutuhkan Kepemimpinan proyek, steering committee sim jarang ikut terlibat langsung dengan detail pekerjaan Tanggung jawab itu jatuh ke tangan tim proyek Dimana tim proyek itu dipimpin oleh ketua tim atau pimpinan proyek Kemudian ada mekanisme manajemen puncak Dasar dari manajemen proyek adalah rencana proyek Yang dibuat selama tahap investigasi awal ketika metodologi pengembangan berfasa diikuti Selanjutnya ada dukungan web bagi manajemen proyek Selain sistem manajemen proyek berbasis peranti lunak seperti Microsoft Project Dukungan juga dapat diperoleh dari internet Mengestimasi biaya proyek Berikut ada terdapat tiga komponen dalam menciptakan metode untuk mengestimasi biaya dan jadwal proyek Yang pertama informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembangan Pengalaman historis, pengetahuan mengenai proses pengembangan peranti lunak dan alat-alat serta teknik estimasi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh